Halo semuanya, balik IG bersama saya di channel Henry Gamers Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal yang kemarin aku bikin video Banyak dari teman-teman juga bilang katanya Bang, lu bikin ID, itu kan tiga diverifikasi aja bang Oke, disini aku bakal jelasin soal video aku yang kemarin Jadi disini aku udah pake VPN VPN ya udah pake VPN ini enggak bisa ya Aku harus pake VPN teman-teman dan juga ada pake proxy Nah ini enggak bisa ya teman-teman jadi aku harus ubah dulu si ininya ya Kita diskonek dulu Si IP nya enggak bisa ya teman-teman aku bakal ubah dulu IP nya Ke IP Jepang ya, IP Jepang nih Jadi dari teman-teman nih banyak yang katanya bang Beneran bang enggak bisa atau kayak gimana gitu ya Banyak yang katanya bang ini beneran bang Ya beneran ya teman-teman ya Jadi aku mau buktiin aja ya Jadi di video ini kita bakal buktiin memang bener-bener atau enggak gitu ya Jadi disini kita bakal buktiin aja ya teman-teman ya Oke Bisa aku pake VPN ya teman-teman ya Jadi aku bikin akun baru Kita bakal coba Ya, coba nih ya Kita bakal coba Tapi nanti abis sudah selesai bikin ID Jadi kita bakal coba Enggak usah pake VPN Kita lepas VPN nya teman-teman ya Apakah bisa connect atau enggak Kalau masih bisa connect Atau masih bisa masuk nih akun Ini luar biasa sih Luar biasa Bin ajaib berarti ya Enggak ya Enggak bin ajaib juga sih sebenarnya Jadi Disini aku bakal jelasin soal yang proteksi ya Jadi disini aku bahas AAP juga Teman-teman sekalian AAP juga ya Jadi ini kita bakal bikin akun bot dulu teman-teman ya Ini bakal jadi contoh aja teman-teman Aku bakal bikin contoh aja teman-teman ya Jadi emailnya aku bakal sebarangan Emailnya aku bakal sebarangan teman-teman Biar kalian tau Ya, biar kalian tau juga Oke, ini udah masuk teman-teman Ini udah masuk ya Udah masuk Tunggu sebentar Oke Kebetulan aku pake IP dari Jepang teman-teman Karena IP Jepang ini sangat recommended Untuk bikin ID ya Karena kalau bikin ID kita pake VPN Unistate atau apa itu Nggak bisa dia teman-teman Tapi aku recommended kalian pake ini aja ya teman-teman Pakai VPN Jepang Jadi kalau kalian mau bikin akun Pake VPN Jepang teman-teman ya Jepang ya Jepang Jepang maksudnya ya Aduh-duh-duh-duh Ya mati Kita hancurin dulu ya Tapi keren sih efeknya Efek matinya itu keren loh Oke, kita ambil Wih, ada dua dong Ada dua guys Lah ada dua Nge-lec dia itu teman-teman Oke, kita semprot-semprot Ini aku nggak bikin cheat Ini ya auto skip ya teman-teman Jadi karena Ada apa namanya Main teens Jadi aku nggak bikin cheat auto ininya Oke, ini nggak bisa ya Klik get auto Kita masuk bot Kita masuk bot dulu Oke Oke, ini udah masuk teman-teman Kita udah kasih Ador Oke Kita langsung Nah ini Teman-teman Kalau kalian lihat ya disini ya Nggak ada namanya Verifikasi security Biasa ada fiturnya Namanya security di bawah Ini nggak ada teman-teman Dia langsung Kalau get ID Ini get ID ya Ini aku bikin aja ya Contoh Akun Henry Ya Akun Henry Contoh akun Henry Oke Contoh akun Henry Passportnya ya Kita harus sembarangan aja lah ya Masih sembarangan aja nih Akun Nah ini emailnya Aku sembarangan ya teman-teman Emailnya aku sembarangan Nih Tengok ya Lihat ya Kita Apakah masih berhasil atau enggak Teman-teman ya Oke kita get akun Harusnya bisa sih Ini udah sukses Hasilnya udah sukses Oke Sudah sukses ya teman-teman Nih Please launch it again With your Crow ID Oke Kita continue Continue Terus Nih Nah Ini kan ada tulisan ya Security my account Security my account Security my account Aku nggak klik Aku nggak klik ya teman-teman Aku nggak klik Aku bakal back Aku bakal back Aku bakal back lagi Nah disini aku bakal lepas VPNnya kita yang tadi aku pakai Aku lepas Apakah masih bisa connect Atau enggak Kita masih bisa connect Atau enggak Oke ini udah aku lepas ya teman-teman ya Kita bakal coba masuk Oke Ini yang aku bilang kemarin-kemarin teman-teman ya Jadi Kalau nggak IP nggak sama Dia bakal tulisannya AAP Ini yang aku jelasin kemarin Bocil-bocil kematian Mau nyerang lagi Mau nyerang lagi Silahkan Aku bisa bang Pakai bypass bang Pakai bypass email bang Bang pakai bypass email bang Tinggal bikin akunya aja bang Bla 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 Bro gini aja bro Ya simple Aku Udah berpengalaman Kalau untuk bikin ID gitu Tapi ya udahlah Wis Nggak apa-apa Nggak jadi-nggak jadi masalah Kita bikin jadi contoh ya Oke Kita bakal coba connectin lagi Dengan IP yang sama tadi Aku bakal connectin lagi ya IP yang sama Oke Tunggu beberapa saat teman-teman Apakah masih bisa masuk Atau enggak Oke ini udah masuk lagi teman-teman Udah aku connectin lagi Oke Harusnya bisa sih Harusnya bisa ya Karena aku udah connectin lagi teman-teman Ke IP yang sama Harusnya udah bisa masuk Harusnya udah bisa masuk Oke nggak bisa Nah ini kalau nggak bisa kayak gini teman-teman ya Caranya Ada dua faktor teman-teman Kadang-kadang aku pakai proxy nih Karena aku pakai proxy Jadi kita bakal Hilangin proxy-nya kita teman-teman Aku hilangin proxy-nya Oke Disini aku udah hilangin ya Proxy-nya Kalian Kalian lihat ya Bar di bawah nggak ada ya Bar di bawah nggak ada ya Proxy-nya nggak ada Cuman aku ngantalin sih VPN aja Oke Fix Jawabannya adalah sama teman-teman Dia harus verifikasi Dan Ya Inilah yang Akan terjadi Buat kalian Ya Yang akan terjadi Bikin CID ini Ini jujur Aku susah banget Harus bikin email Berarti satu email Satu akun Berarti kalau kita Aku bikin akun seratus Akun pun Barus verifikasi Lagi Verifikasi lagi Dan Verifikasi lagi Ini asli ya Ini bakal punah sih Ini aku hilangin dulu Teman-teman VPN aku Ini teman-temannya Yang aku bilang Dari video aku yang sebelumnya Ya Bahwa Kenapa aku bilang Akun bot funah Ya funah itu karena ini Karena ini Tapi banyak dari teman-teman juga Ngomong Bang pake Bypass email Bypass email Kalau di dalam otakku Gak nyampe teman-teman Bypass email Sejak kapan ada Bypass email gitu Sejuran aja Nanti aku coba Cek aja di Nanti kita bakal Aku bakal cari ya Di youtube Nanti kita bakal reaksin Satu-satu teman-teman Aku yakin Pasti banyak Yang bahas soal ini Ya Termasuk diriku pasti ya Nanti kita bakal reaksin aja video Nanti ada Nanti aku coba cari dulu Videonya Soal tentang bypass Si email ini tadi Ya Semoga aja kita ketemu Teman-teman aja Di videonya Nanti kita bakal reaksin Gimana cara Proksesnya Gimana cara Kerjanya Ya Biar bypass si Proxy Lagi Maksudnya si Ini ya Oke Cuman sambil disini aja dulu Video aku Thank you Bacalian Udah nonton aku Dari awal Sampai akhir Nanti kita bakal lagi Bahas lagi Video-video berikutnya Tentang Prokses mungkin Atau tentang apa Jadi Nanti kita bakal bahas lagi Oke ke depannya Thank you Bacalian udah nonton Aku dari awal Silahkan kalian komen Lagi nih Di videonya Ini aku langsung upload Teman-teman aja Jadi Aku gak pake Pending-pending lagi Jadi aku langsung upload Biar kalian langsung nilai Oke See you the next time Kita di video berikutnya Dadah